Halo teman-teman, kali ini saya akan memberikan tutorial cara penyambungan kabel pompa air yang benar ya teman-teman mungkin dari kalian ada yang putarannya terbalik, jadi jangan salah kalau putaran terbalik nanti bukannya menghisap, melainkan menyembur ya teman-teman oke, jadi di dalam pompa air, ini adalah pompa air shimisu, terdapat 3 kabel yang dari dalam dinamo yaitu kabel berwarna hitam, merah dan abu-abu, yang saya pegang ini adalah kabel berwarna hitam yaitu jalur listrik langsung ya teman-teman, coba saya kerik, ini adalah hitam asli ya jadi yang jalur hitam ini adalah listrik langsung, dan yang saya pegang ini adalah kabel warna merah ya teman-teman bisa dilihat, kabel warna merah, jalur kapasitor listrik ya teman-teman selamat menikmati